Di video kali ini saya mau bikin kue lebaran dengan tampilan yang sangat cantik banget Untuk cara bikinnya sangat gampang, bahan yang digunakan juga sangat ekonomis Kue ini kita buat tanpa menggunakan oven Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan 1 butir kelapa setengah tua Lalu kelapanya ini kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian seperti ini Selanjutnya kelapanya kita parut menggunakan parutan keju Untuk kelapanya ini sebelumnya sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih ya Untuk hasil kelapa yang sudah diparut kurang lebih seperti ini Langkah selanjutnya kita siapkan 300 gram gula pasir Nah untuk kelapa yang sudah kita parut tadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Untuk hasil kelapa yang sudah kita parut tadi teksturnya tidak terlalu halus ya Kita siapkan pen atau wajan kemudian kita masukkan kelapa yang sudah kita parut Ini kelapanya kita masukkan semuanya Langkah selanjutnya bisa kita masukkan gula pasirnya tadi Kita nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil Ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut atau mencair Pada tahap ini tidak perlu ditambahkan air ya Jadi untuk yang mematangkan kelapanya ini cukup larutan gula pasirnya Ini harus sering-sering kita aduk ya teman-teman Untuk memastikan gulanya ini tidak gosong Nah ini gulanya sudah mulai mencair ya teman-teman Ini harus terus kita aduk Setelah air gula sudah agak menyusut Kemudian bisa kita matikan apinya Lalu ini kelapanya bisa kita pindahkan ke dalam loyang terlebih dahulu Jadi kelapanya ini nanti akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian Ini akan saya beri pewarna makanan ya Kalau kalian mau bikin satu warna pada tahap ini bisa di skip Jadi ini akan saya bagi menjadi tiga bagian Langkah berikutnya kita ambil satu bagian kelapa Kemudian bisa kita masukkan ke dalam wajahnya tadi Lalu ini akan saya tambahkan 2-3 tetes atau secukupnya pewarna makanan Saya pakai merah rus Ini bisa kita nyalakan apinya dan kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk Untuk memasak kue ini harus menggunakan api yang paling kecil dan harus terus kita aduk Jadi ini nanti kita masak sampai kelapanya ini menjadi lengket ya teman-teman Tapi tidak usah sampai terlalu kering Untuk memasak kue kelapa ini tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama Setelah dirasa kelapanya ini sudah mulai terasa lengket langsung bisa kita angkat Jadi ini tidak perlu menunggu sampai gulanya membeku karena nanti akan sangat sulit kita cetak Selagi masih panas ini harus segera kita cetak Jadi ini saya cetak menggunakan sendok takar seperti ini Ini nanti hasil kuenya ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman Jadi sangat cantik jika dikemas ke dalam toples Kalau didiamkan terlalu lama kue kelapanya ini akan cepat mengeras Jadi usahakan kita mencetaknya agak cepat ya teman-teman Setelah semuanya sudah selesai dicetak bisa kita sisihkan dulu Kita masukkan satu bagian lagi kelapanya Ini akan saya tambahkan secukupnya pewarna makanan hijau Cara memasaknya sama seperti yang adonan pertama tadi Jadi ini kita masak menggunakan api kecil dan terus kita aduk Nah ini adonan kelapanya sudah mulai terasa lengket ya teman-teman Langsung bisa kita angkat Langkah selanjutnya sama seperti yang pertama tadi Ini harus segera kita cetak Oh iya kalau memasak adonan ini kurang lama Biasanya ini nanti tidak akan bisa menempel atau tidak bisa kering maksimal Jadi untuk menghindari kegagalan ini harus dimasak dengan benar Untuk adonan kelapa yang ketiga tidak saya beri pewarna apapun Jadi ini langsung bisa kita masak ya Nah ini sudah siap kita angkat bisa kita matikan apinya Jadi kuenya sangat cepat kering ya teman-teman Untuk yang warna pink ini sudah kering Sama seperti yang warna sebelumnya Ini untuk yang warna putih harus segera kita cetak Oh iya untuk ukuran sendok takarnya bebas Kalian juga boleh menggunakan ukuran yang lebih besar Kalau dimasak dengan benar ini kuenya akan sangat cepat mengering ya teman-teman Jika kuenya sudah mengering semuanya Selanjutnya kuenya ini sudah siap untuk kita jemur Jadi walaupun kuenya ini sudah kering ini harus dijemur supaya bisa lebih awet Kita jemur kuenya di bawah sinar matahari langsung seperti ini Kalau cuacanya lagi panas banget ini hanya butuh waktu sekitar 6 jam Nah ini hasil kuenya sudah benar-benar kering Jadi setelah kering memang warnanya agak pudar ya Ini tadi saya jemur kurang lebih seharian ya Jadi untuk lama penjemuran tergantung tingkat panas di daerah kalian masing-masing Setelah itu kuenya ini langsung bisa kita kemas ke dalam toples Untuk toples yang saya pakai ukuran 500 gram Jadi supaya lebih menarik ini pengemasannya saya selang-seling ya setiap warna Dalam satu resep tadi menghasilkan 2 toples seperti ini Dan tampilan kuenya sangat cantik banget ya teman-teman Kalau sudah benar-benar kering seperti ini bisa awet sampai 1 bulan Selain tampilan kuenya yang sangat cantik untuk rasanya sendiri ini juga sangat enak Kue kelapa atau kue kembang gula kelapa jadul ini Cara bikinnya sangat gampang Tampilannya sangat menarik Bahan yang digunakan juga ekonomis ya Kalau kalian mau bikin banyak tinggal dikalikan saja resepnya Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih